Selamat sore, rekan-rekan. Seperti inilah kondisi waduk manggar saat direkam warga Balikpapan. Warga ini sengaja merekamnya dengan tujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat terkait kondisi air waduk yang kian menyusut akibat kemarau. Wali kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud, menyatakan penurunan debit air waduk ini juga terjadi pada waduk teritip. Ia memperkirakan persediaan air di Balikpapan hanya mampu bertahan hingga akhir Oktober 2023. Hasil kajian dari BWS berkoordinasi dengan kita dengan direksi PTMB. Ini kan ada penurunan debit air di beberapa waduk kita termasuk manggar dan dikeritip. Jadi kita berharap masyarakat tentunya kita mengimbau juga untuk betul-betul menggunakan air semaksimal mungkin dan seperlunya saja. Karena hasil dari BWS tadi, informasi tadi, level air kita ini bertahan kalau dikurah sampai digunakan dengan 200 atau 100 persen penggunaannya itu bisa bertahan sampai 3 minggu saja. Agar air waduk tidak cepat habis, PDAM akan menerapkan sistem bergilir atau buka tutup. Sistem ini akan diterapkan dalam waktu dekat dengan diawali penyampaian pengumuman kepada pelanggan. Jadi hasil evaluasi kita nanti kita akan umumkan dan itu akan kita rilis di era mana yang akan dibuka sampai dengan hari apa. Setelah itu ditutup kembali akan bergilir. Jadi mungkin bagi masyarakat yang waktu buka dan tutup, ya itu kita lagi mungkin dalam waktu dekatlah. Satu dua hari ini kita coba, ya akan kita informasikan. Dan juga berharap dari masyarakat untuk bisa mulai dari sekarang dulu, karena kondisi hujan yang tidak ada, berhemat lah. Agar air waduk tidak cepat habis, warga diimbau berhemat. Cara lainnya adalah dengan memaksimalkan sumur yang ada di sekitar permukiman. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seratusan pengojek daring mendatangi kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Kesumabangsa Samerinda Senin Siang. Tujuan mereka adalah meminta bantuan di SUB untuk mendesak perusahaan ojek agar menaati SK Gubernur Kaltim tentang penyesuaian tarif dan menghapus program promosi. Salah satu pengojek wanita mengaku tertekan dengan kebijakan perusahaan. Ia mencotohkan tarif ojek senilai 15 ribu rupiah dari pelanggan namun yang didapatnya hanya 2 ribu hingga 5 ribu rupiah. Sedangkan sisanya diambil perusahaan ojek. Lagi nunggu surat keputusan buat aplikator menuntut tuntutan kami yang di kantor gubernur kemarin mas. Intinya apa isu dari risi surat itu? Suratnya itu minta kembalikan tarif kongkir sih. Masa kita driver dibayar cuma 2 ribu untuk double order terus ada yang namanya driver goceng itu 5 ribu. Sedangkan customer itu bayarnya 15 ribu. Terus 10 ribunya kemana? Kalau drivernya cuma dapat 5 ribu sama 2 ribu sisanya kemana? Urusan pengantaran sendiri dan jarak bagaimana? Kalau jarak sudah mulai baik ya. Untuk saat ini sudah mulai membaik. Tapi orderannya itu loh yang gak wajar sekarang. Pemun itu ya misalnya kita start kerja nih ya. Start kerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam itu belum masuk order. Gak masuk akal kan? Pengunjuk daring ini berharap dinas perhubungan bisa membantunya agar pendapatan gojek meningkat. Amir Hamza dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Demo di kantor. Di sub. Pertemuan perwakilan Ojek Daring dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim berlangsung di kantor Dishub Senin Siang. Ini merupakan buntut dari tuntutan pengemudi Ojek yang meminta Dishub ikut membantu pengojek agar mereka tidak merugi. Usai pertemuan Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Yuda Pranoto menegaskan upaya pemerintah provinsi sudah dilakukan melalui surat keputusan gubernur tentang tarif Ojek. Meski begitu keputusan tersebut tidak bisa diberlakukan jika perusahaan Ojek tidak menerapkannya. Ia menduga kondisi ini terjadi karena perusahaan tersebut menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan. Terima kasih. Beliau minta supaya pemerintah dan pemerintah daerah Kaltim membantu menyampaikan kepada akasannya karena keputusan untuk menyesuaikan tarif itu ada di kementerian. Pemerintah daerah hanya regulasi, hanya memberikan wadah untuk memutuskan tetap berada di kementerian pusat. Meski kecewa namun pengojek daring yang datang dari berbagai daerah di Kaltim ini akan terus berupaya mendapatkan keadilan terkait pembagian pendapatan antara perusahaan dan pengemudi ojek. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.